Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Yang saya dapatkan dari akun twitternya At Penulis Malam 9 Bat Cerita ini berjudul Kuntilanak Karangsetra Bagi teman-teman yang mau baca treat-treat dari beliau Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi Oke, tak usah lama-lama, kita ke ceritanya Ini adalah pengalaman horror dari abang gue Yang sebut aja namanya Miki Bisa dipanggil Mike Pas waktu dia ngecengukin gue di Bandung Karena Mike sering banget bolak-balik Bandung Pangandaran Jakarta Buat proyek bisnis kecil-kecilan Sama temennya Dan sekaligus tadi gue bilang Dia suka cengukin gue Akhirnya si Mike ini Sewa kos-kosan lah Di daerah Karangsetra Oh iya, sebenarnya gue kaget sih Pas awal tau abang gue ini Udah sewakos di daerah Karangsetra Yang mana tempatnya itu agak creepy sama pohon-pohon besar Dia sama sekali gak nanya ke gue Dimana tempat kos yang bisa dibilang cukup strategis di Bandung Karena mungkin dia gak mau genggu waktu gue Padahal kalau aja dia tanya atau diskusi sama gue dulu Mungkin gue akan menyarankan tempat kos di daerah Pasteur Atau dagu Bandung Sore itu sewaktu gue lagi libur kuliah Abang gue ini ngechat BBM Lu mau pulang atau stay di Bandung? Tanyanya Gue stay di Bandung aja Bella masih kejar kelas tambahan Nanti gue pulang bareng Bella Jawab gue melalui pesan singkat Oh yaudah Kalau gitu Temenin gue ya Gue kebetulan sekarang lagi di Bandung nih Sampai dua minggu ke depan Pinta Mike Oh oke Gak masalah Gue juga beti di asrama Kalau lagi libur Pasti sepi Karena banyak yang pulang Setelah chat singkat itu Abang gue langsung jembut gue di asrama Dan minta supaya gue Ikut nginep di kos barunya Selama perjalanan Dari buah batu Sampai mau memasuki kawasan Karang Setra Gue sih masih biasa-biasa saja Nah Pas motor abang gue ini Ngelewati jalan belakang Karang Setra Tiba-tiba bulu kuduk gue Langsung berdiri Waktu itu Seinget gue Saat gue sama abang gue ini Lewatin jalan belakang Karang Setra Masih sekitar jam 9 malam Pandangan gue terus mengamati jalan di sekitar Yang memang udah sepi Minim penerangan Sekaligus Ya disambut sama bau-bauan sampah Lo gak salah ngekos sampai ke daerah yang kayak gini Tanya gue heran Ntar gue ceritain deh Ini juga sebenarnya Alesan gue Buat minta temenin lo sel Jawab Mike pelan Saat sampai di gerbang kos Kelakuan Mike ini gue bilang agak aneh Dia gak langsung masukin motornya Tapi malah menengok kanan kiri Wih Ngapain lo celingukan sih Udah cepet Masukin motornya Ucap gue sambil nepuk pundak abang gue Dari belakang Ah Lo bikin gue kaget Gue tuh tadi mau ngecek Apa ada perempuan yang ngikutin kita Sel Jawab Mike agak kesal Karena barusan dikagetin Perempuan apa maksudnya Lo ngomong dari tadi gak jelas banget sih Secar gue heran Dengan sikap abang gue Yang dari tadi di jalan itu banyak diam Jangan berisik Darah aja di kamar Gue kasih tau Udah loh Cepetan masuk kamar gue dulu Di lantai 2 nomor 10 Kedua dari pojok Ucap Mike Gue yang udah ngerasa capek di jalan Dan gerah Langsung berenja ke kamar kos Mike Setelah sekitar 10 menit kemudian Si Mike abang gue ini Kayak kesetanan Masuk ke kamar Muka dia beneran pucat Dan muncul keringat dingin Sel Sel Gawat Gawat Gue diikuti lagi Diikuti apaan lu Muka lu Sampai pucat gitu kok Tanya gue heran Gue di Diikutin Gundilanak Jawabnya terbata-bata Baru saja Baru saja mulut abang gue ini diem Kedengeran jelas banget Di balik pintu kos Suara cekikikan Gundilanak Dan ada suara seperti lemparan batu kecil Ke pintu Sebanyak 3 kali Anjir Itu apaan Wah Gak beres ini Ucap gue yang ikutan panik Karena rasa penasaran gue dan abang gue Mike Yang tinggi Kita berdua mutusin buat buka pintu ngeliat keluar Lu duluan di depan Gue di belakang aja Ucap Mike langsung berlindung di balik badan gue Eh Kampret Alolah yang buka Di depan duluan kan Alokoko gue Lagian ini salah lu Yang bisa-bisa ngekos ke daerah sini Serocos gue yang kesal Karena tiba-tiba Abang gue ini menjadi penakut Yaudah Ayo barengan aja Ayo barengan aja kita buka pintunya Biar adil Jawabnya Sebelum membuka pintu kamar kos Kita berdua melakukan ababa hitung mundur Supaya mempunyai ancang-ancang Jika ada sesuatu di balik pintu Yang menyeramkan Bisa langsung segera berbalik badan Satu Dua Tiga Pintu kos terbuka Di sana tidak ada nampak apa-apa Hanya saja ada tiga buah jambu Yang terlihat ada bekas gigitan manusia Ih Kok bisa sih Ada buah jambu Kan di kosan ini gak ada pohon jambu Gue lihat tadi pas masuk Tanya gue heran Jangan-jangan Tadi buah ini sel Yang dilemparin ke pintu kamar kos Ah Tapi siapa juga yang iseng malam-malam Lempar buah jambu sih Tanya Mike heran Saat banyak pertanyaan muncul Di benak kita berdua Di luar kamar Muncul suara cicak Yang jelas banget suaranya Ayo Buruan masuk lagi deh Ntar gue ceritain Kenapa gue bisa separno ini Lagian tadi lu dengerkan Ada suara cicak Takut itu cicak masuk ke kamar Ucap Mike sambil berbalik badan Dan kemudian mengunci pintu Di dalam kamar Entah mengapa suara cicak itu Seperti tidak berhenti Dan terus-menerus berdecak Awalnya kita berdua sih Masih berfikiran itu cicak Karena memang suaranya yang mirip Tapi karena lama-lama Kita keganggu banget Sama suaranya Kita mutusin buat sekali lagi Buka pintu kamar kos Dan usir cicaknya Barangkali cicak itu Ada di pelafon luar kamar Pas kita buka pintu Dan langsung menengada ke atas Ternyata yang bersuara Bukannya cicak Tetapi sosok kepala buntung kuntilanak Yang menempel di pelafon Dengan mulutnya yang berdecap Serta rambut panjangnya Terure acak-acakan Sontak saja gue dan abang gue Untuk persekian detik Rasanya kedua lutut ini lemes Dan mulut pun terkunci Gak bisa ngomong apa-apa Gue yang merasa kipnotis Melihat pemandangan mengerikan itu Langsung ditarik tangannya sama Mike Kembali masuk kamar kos Sel Ayo masuk cepetan Jangan dilihatin terus Itu kuntilanak Gue yang baru tersadar Segera beristifar berkali-kali Kayaknya gue bakalan Telepon Henki temen gue Buat cek Ada apa disini Si Henki Anak Indiku dia sel Mudah-mudahan Henki malam ini Bisa dimintain tolong Buat usir si kuntilanak Ucap Mike Sembari menelpon temannya Mike segera menelpon Henki Malam itu Dan menceritakan Semua yang sudah ia alami Dengan cepat Henki tiba di kosan Mike Dan ia langsung melihat Kesekeliling kamar kos Serta lorong di luar kamar Mike Ada yang ikutin lu nih Lu bisa gak ceritain ke gue Awal mula Diteror kuntilanak itu Tanya Henki Abang gue kemudian Memulai ceritanya Yang setiari tadi Belum sempat ia ceritakan Karena tertunda oleh Berbagai macam teror Dari si kuntilanak Jadi awal mula Kejadiannya Empat hari lalu Saat Mike cari kos-kosan murah Tapi nyaman di Bandung Robby kasih saran ke Mike Buat ngekos di Karang Setra Kos ini Robby rekomendasiin Karena kondisi kos yang tidak bising Dan fasilitas kosnya Yang lengkap Dengan harga yang murah Yaitu 500 ribu Saat survei kos-kosan Hari masih siang Jadi suasananya pun Sama sekali tidak menunjukkan Kesan mencekam Tanpa pikir panjang Akhirnya Mike pun setuju Untuk menyewa kos itu Singkat cerita Tiba saat malam Mike yang lapar Ia memutuskan untuk mencari makan Di seputaran kos Karena kondisi jalan Di daerah Karang Setra itu Redup kurang pencahayaan Dan juga Mike yang belum tahu Jalan-jalan di Karang Setra Jadi dia milih Untuk bawa motornya santai saja Sambil matanya tengok kanan-kiri Barangkali ada tukang nasi goreng Yang kebetulan lagi mangkal Setelah sekitar 10 menit Mike muter-muter Tapi masih juga Belum nemuin tukang nasi goreng Ataupun warung pecelele Di sepanjang jalan Karang Setra Dia tiba-tiba melihat Ada seorang cewek Yang mungkin berusia sekitar Ia 20 tahunan Cewek itu melambai-lambaikan Kedua tangannya Ke atas Sambil berteriak A-a Tolong Mike Langsung ngedeketin cewek itu Takutnya Dia ini korban penjamretan Dan lagi Abang gue ngerasa kasian Lihat ada cewek malam-malam Ada di jalan sepi pula Teh Mau kemana malam-malam gini Tanya Mike A-a Cepet tolongin saya Pokoknya tolongin Jawab si cewek itu Langsung naik di belakang motor Teteh mau kemana sih Terus tadi teteh Kenapa minta-minta tolong di jalan sepi Tanya Mike di dalam perjalanan Karena setelah dibonceng naik motor Si cewek ini Sama sekali gak bersuara Udah ah Jalanin aja motornya Saya mau minta tolong Jawab si cewek misterius Dengan nada yang datar Dan dingin banget Iya Tapi kemana teh Saya udah dari tadi muter-muter nih Bingung mau kemana Anterin tetehnya Mana udah semakin malam lagi Jawab Mike Setengah membentak Kesana aja deh ak Jawab si cewek itu Sambil mengarahkan jari telunjuknya Dengan nada yang dingin Saat Mike mencoba mengikuti arah yang ditunjuk oleh si cewek misterius Tiba-tiba motornya Terasa berat banget Bahkan sampai beberapa kali mati mesin Duh Ini kenapa motor jadi mokokan gini sih Mana tiba-tiba bulu kuduk merinding semua Batin Mike yang sebenarnya sudah mulai curiga Jika yang diboncengkan bukan manusia Di tengah rasa was-was Dan kepanikan Mike Ia sesekali menengok kesepian motor Memastikan jika cewek misterius itu Memang manusia Namun Ia merasa Jika wajah si cewek misterius Yang ia bonceng itu Pucat sekali Bahkan hampir seperti mayat Saat Mike sadar Ia benar-benar Sudah dikerjain oleh memedi pengundi kawasan Karangsetra Ia sengaja menancapkan gas sekencang-kencangnya Dan mencari jalan yang ramai Usah Mike tidak sia-sia Benar saja Ketika Mike keluar dari kawasan Karangsetra Bandung Seketika cewek misterius Yang diboncengnya itu Ikut lenyap Aduh Sialan Mau nyari makan malah dikerjain setan Ompat Mike kesal Dan langsung memarkirkan motornya Di tenda nasi goreng Pak Nasi goreng satu ya Pedas Makan sini aja Pinta Mike ke penjual nasi goreng Tak lama si tukang nasi goreng memberikan Satu porsi nasi goreng Pesanan Mike Dan dua gelas teh Lo A Tadi temen perempuannya kemana? Sontak saja pertanyaan dari tukang nasi goreng Membuat Mike ketakutan Saya kesini sendirian pak Bapak salah lihat mungkin Memang yang tadi bapak lihat Saya datang sama siapa pak? Dan ciri-ciri perempuannya kayak gimana? Tanya Mike memburu Hmm iya Unten A Mungkin tadi bapak salah lihat Tapi seinget bapak sih Tadi A datang sama cewek rambut panjang Pakai baju merah Lengan panjang Jawab si penjual nasi goreng Rasanya tenggorokan Mike Seperti tercekat Ia masih mengingat wujud si cewek misterius Yang meminta tolong barusan Sehabis Mike menyantap makan malamnya Ia mau tidak mau Harus kembali melewati jalan Dimana Mike Pertemu si cewek misterius itu Untuk pulang ke kos Dalam perjalanan pulang Mike menancap gas kencang-kencang lagi Agar ia bisa cepat sampai Namun apas Lampu motor Mike tiba-tiba mati Laju motor Mike pun mulai terambat Manakala ia melewati Jalan dekat tempat pembuangan sampah Duh Ini motor mulai ngadat lagi sih Sialan banget Bendak Mike berkali-kali Mencoba menstator motornya Tetapi tak berhasil Ketika ia mencoba menselakan motornya Beruntung ternyata motor Mike berhasil hidup Bang Jangan marah-marah aja dong Karena aku jadi takut Suara perempuan tepat berada di telinga kanan Mike Dan seketika sekujur tubuhnya lemas Mike yang sudah kalang kabut Sekaligus kaget Ia secara spontan langsung menarik gas motor Sambil motornya ikut jumping Ini gue ngakaksi Pas denger cerita dia Sesampainya di depan pakar kos Mike yang masih panik Ia sambil harus tersungkur Karena motornya Menabrak pintu pagar kosan Otomatis Otomatis kejadian itu membuat beberapa warga kos Yang masih belum tidur Dan sedang nongkrong Mendekati Mike Karena mereka berpikir Mike ini dalam kondisi mabok Bro Lagi mabok ya Itu pagar Jangan main tabrak aja dong Ucap Yerman teman kosan Sambil tertawa Melihat tinggal aku Mike Ah saya itu bukan lagi mabok Tapi dikejar kuntilanak Jawab Mike agak kesal Tio dan Sandi Yang kebetulan ada Sedang berbincang-bincang Dengan firman Kemudian langsung menghampiri Dan membantu Mike Untuk membangunkan Dan mengangkat motornya Kedalam garasi kos Tadi A bilang Habis dikejar kuntilanak Gimana kejadiannya Kalau boleh tahu Tanya Sandi Mike dengan tergagap Menceritakan ulang Pengalaman horornya Barusan Oh itu sih Udah biasa Kalau diganggu kuntilanak Didekat pembuangan sampah mah Apalagi kalau cowok Seneng kuntilanaknya Saya juga pernah diganggu Kejadiannya Yang mirip sama situ Cuma Kalau saya pas pulang kerja Menjelang mahrib Ada perempuan Pakai baju merah Yang minta buat Minta ikut numpang Sampai perempatan Baru setengah jalan Jalan wanita itu Terbang terus ngikik Sahut firman Eh Kita berdua Carang pernah digangguin Tapi langsung ditampakin Muka seramnya Dia lagi di atas pohon Sambil kedua kakinya Berayun-ayun Timpal Sandi dan Tio Ikut berkomentar Tak lama Mike berpamitan Kepada mereka Untuk ke kamar kos Karena merasa Kepalanya sangat pusing Rasa pusing Kepalanya Mike Tak kunjung Meredah Sampai ia harus Menenggak Dua putir Paracetamol Agar supaya Mike bisa tertidur A-a A-a Tolongin A Tolongin saya A Ucap seorang wanita Yang sepertinya Ia kenali suaranya Mike perlahan mencoba Membuka matanya Dan saat ia melihat Kelangit-langit kamar Ada si cewek misterius itu Sedang berdiri Menggantung berbalik Menghadap Mike Yang berjarak Hanya satu jengkal tangan Dengan wajah Pucatnya Dan kelopak mata Serta kantung matanya Hitam legap Mulut Mike Tidak bisa berteriak Ia seolah terbungkam Pelunya mulai berjucuran Melihat penampakan Menyeramkan Di dekat wajahnya Seketika Kundilanak itu tertawa Suara kundilanak itu Menggema Dan seketika Membuat Mike Tidak sadarkan diri Dalam keadaan Tidak sadar Mike seperti Dibawa flashback Melihat kejadian Masa lalu Yang kelam Di sana Mike ditampilkan Rekat jejak Peristiwa pembunuhan Yang dilakukan Oleh dua orang pria Di sebuah rumah kosong Jang Ini mayatnya Mau diapain Tanya seorang lelaki Yang sebut saja Namanya Asep Udah masukin karung Terus buang aja Kekali Saud lelaki kedua Yang sebut saja Namanya Ujang Dalam perdebatan Ujang dan Asep Mike melihat Si korban wanita Yang sedang mengenakan Kaos merah Langan panjang Dengan bekas luka Jeratan tali di lehernya Sudah terkapar Tak bernyawa Mike teringat Jika wanita itu Jika wanita itu Adalah si cewek misterius Yang meminta tolong Namun tidak jelas Apa yang dimintai tolongnya Belekuk siapa Siapa muka kita Timbal Asep Yang tak mau kalah Perdebatan mereka Terdengar jelas Oleh Mike Namun Mike Seperti tidak kelihatan Oleh mereka berdua Yang sedang bersitegang Oh saya punya ide sep Gimana kalau kita Mutilasi saja Tubuh si putri Sebagian kita buang Ke kali Dan sebagian lagi Dan sebagian lagi Kita pencar Di tempat Pembuangan sampah Ide gila Ujang Langsung disetujui Oleh Asep Dengan segera Asep menuju rumahnya Untuk membawa golok Dan kembali Ke rumah kosong Untuk langsung Memutilasi korban Menjadi Enam bagian Mike secara langsung Melihat kekejian Dua pria Di hadap itu Tubuh wanita Yang terkapar Di hadapannya Langsung dibacok Berkali-kali Membabi buta Sampai kepala Kedua tangan Tubuh Serta kedua kakinya Terputus Mike ketika Amat mual Manakala Ia mencium Aroma amis darah Yang menyengat Di hidungnya Belum lagi Ia melihat Ceceran tubuh putri Di lantai rumah kosong Yang membuat Kepalanya pusing Ah Lihat kan Betapa kejamnya mereka Tiba-tiba ada suara Si cewek misterius Yang muncul Di balik Punggung Mike Beruntung Kali ini Si cewek misterius itu Tidak menampakkan Wajah menyeramkannya Si cewek misterius Yang sebut saja Namanya putri Kemudian Tiba-tiba Menangis Tersenduh-senduh Ia berucap Jika dirinya Baru mengenal Asep Secara Tidak Sengaja Perkenalan singkat Seri hari Yang sepertinya Ia sudah persiapan Untuk membunuh putri Tali rafia itu Langsung Asep Kalungkan di leher putri Dan dicekiknya putri Sampai tewas Ujang Kamu buang kepala Dan tangan putri Kekali Saya buang potongan Tubuh sisanya Ketempat sampah Pinta Asep Setelah Asep Telah mencacah Tubuh putri Dengan komando Dari Asep Ujang kemudian Langsung melemparkan Kepala Serta tangan putri Kekali Sedangkan Asep Masih mencari-cari Tempat sampah Yang dirasa aman Untuk membuang Potongan tubuh putri Mike melihat Jika Asep Sempat berputar-putar Mengamati jalan kosong Daerah Karangsetra Yang bersebelahan Dengan tempat Tumbukan sampah Setelah kemudian Dirasa aman Asep Segera melemparkan Sisa potongan Tubuh putri Yang sudah terbungkus Oleh plastik Dan kemudian Berlalu pergi A-A Tolongin saya Kepala saya hilang A Bagian-bagian Tubuh saya Yang lain pun Belum ditemukan A Ucap putri liri Dengan sisa Isak tangisnya Asep sendiri Diketahui Telah ditangkap Pihak kepolisian Berdasarkan saksi mata Yang melihat Terakhir kali putri Janjian Dengan Asep Di warung Dan tak lama Putri berponcengan motor Dengan Asep Itulah akhir cerita Tragis putri Yang masih terus Mencari potongan tubuhnya Dan juga pelaku terakhir Yaitu Ujang Yang berhasil Buron Saat Mike Sedang mandi Bahkan pernah Ia melihat Dari lubang Bawah pembuangan air Muncul rambut panjang Yang membuat saluran tersebut Mampet Hal yang lebih epik Ketika Mike Sedang mengerjakan Projek bisnis Di depan laptop Tangan kanan Mike Malah memegang Sebuah tangan buntung Padahal sebelumnya Tangan buntung itu Merupakan mouse Yang tersambung Ke laptop Mike Mike sendiri Sering mendengar Suara tangisan Perempuan di jam tertentu Selama beberapa hari Berturut-turut Sampai pada akhirnya Ia yang sudah Merasa lelah Karena kurang tidur Akibat Gengguan kundilanak Meminta gue Adiknya Untuk menginap Di kos baru Mike Hmm Oke Paham gue bro Gue tadi pun Habis dikasih visualisasi Gambaran kematian Si kundilanak bro Sebelumnya gue disini Mau jelasin dulu Jika gue hanya bisa Memediasi kundilanak itu Buat gak Gengguin lo Kalau emang Si kundilanak ini Gak mau dikasih Tahu baik-baik Terpaksa Gue harus panggil Bapak gue Supaya bisa Ngusir kundilanak itu Tutur Henggi Henggi kemudian Agak sedikit berlari Ke arah luar lorong Dan ia terlihat Mematung Seperti berkomunikasi Dengan sesuatu Dari gestur tubuh Henggi Ia hanya menganggup Dan matanya Fokus melihat Ke arah tembok kosong Mike Kundilanak itu Minta tolong Diusut kembali Kasus kematiannya Dia akan masih Terus menjadi Arwah penasaran Karena mati Membawa dendam Apalagi Satu pelaku Masih belum Tertangkap Tadi udah gue bilang Buat berhenti Untuk Gengguin lo Karena lo Gak ada sangkut Pautnya Sama kematian dia Ataupun Dengan si pelaku Kundilanak itu Bersedia Untuk berhenti Gengguin lo Asal gue yang Anak indiku ini Mau ikut membantu Membuka kasus lama Mencari si pelaku Yang udah Pertahun-tahun Buron Setidaknya Gue bisa selamatin Lo dulu Mike Dari gengguan teror Kundilanak ini Selanjutnya Biar gue Sama bapak Yang urus Terang Henggi Setelah memediasi Kesokan harinya Semua teror Demi teror Kundilanak Sudah tidak ada lagi Gue pun yang saat itu Menginap di kos Abang gue Selama kurang lebih Satu minggu lebih Sudah tidak merasa Ada gengguan Namun karena Mike yang sudah trauma Dengan lingkungan Karangsetra Ia memutuskan Untuk tidak Memperpanjang Sewa kosnya Kebetulan Mike ini Sewanya mingguan Bukan bulanan Akhir cerita Menurut Henggi Si kundilanak itu Masih tetap berada Di kawasan Karangsetra Sulit rasanya Mencari jarum Di antara Tumbukan jerami Yang mana Peribahasa itu Tepat untuk Mengebarkan kasus Yang menimpa Putri Karena tak kunjung Mendapatkan potongan-potongan Tubuh Yang hilang Serta pembunuhnya Ujang Henggi pun berpesan Agar pengendara motor Ataupun mobil Yang melewati Daerah Karangsetra Tidak banyak melamun Dan sebelum Pempergian Kita harus berdoa Sesuai keyakinan Masing-masing Agar terindar Dari gengguan Yang tidak Kasat mata Nah itulah guys Cerita pengalaman horror Yang pernah dialami Oleh abangnya Mimin Marcel Saat dia ini Lagi di Bandung Semoga apa yang baik Dalam cerita ini Bisa diambil Sebagai contoh Pelajaran kehidupan Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax